Waduh, salah nggak gue? Bener, itadake masenka bener Hapal Koko no video Minasang, konnichiwa Welcome back to Wagomu Japanese Class Masih bareng Mutiamanda disini Hai Minasang, hari ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi Dan materi kali ini kita akan belajar cara-cara meminta tolong Dalam bahasa Jepang Buat teman-teman semua yang baru mampir di channel kita Hai perkenalkan, kita dari Wagomu Japanese Class Tempat belajar bahasa Jepang secara otodidak Dan pastinya kita juga share info-info seputar Jepang Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan info berikutnya Dan materi berikutnya, pastikan kalian subscribe ya So buat yang udah nggak sabar, pengen belajar cara-cara meminta tolong dalam bahasa Jepang Pantengin videonya sampai selesai Kita langsung masuk ke pola kalimat yang pertama Ini namanya bentuk teku dasai ya Jadi kalau misalkan teman-teman suka baca buku pelajaran bahasa Jepang Ini adalah bentuk paling umum yang bisa teman-teman temui Jadi nani nani teku dasai Ini artinya tolong nana nana Seperti itu, jadi tolong lakukan sesuatu Dengan bisa dibilang ini tuh formal ya Jadi lebih ke sopan dan formal Tapi bisa juga dipakai dalam situasi informal Pokoknya pola ini adalah pola yang paling umum teman-teman Nah kalau misalkan rumusnya sih simpel ya Seperti ini teman-teman bisa lihat Kata kerja bentuk te ditambah kudasai Gitu, kita langsung saja ke contoh kalimat yang pertama Ashta no uchiawase o jumbi shite kudasai Tolong persiapkan meeting besok Contoh yang kedua Karena masih belajar, tolong bicaranya lebih pelan ya Contoh yang ketiga Tolong ambilkan dokumen yang ada di atas meja manajer Kita langsung aja ke pola kalimat berikutnya Yang kali ini adalah versi negatifnya dari bentuk te kudasai Yaitu bentuk nani-nani naide kudasai Rumusnya seperti apa kak? Rumusnya juga simpel banget Yaitu kata kerja bentuk A ditambah naide kudasai Simpel kan? Dan pastinya artinya adalah lawannya dari te kudasai Kalau te kudasai artinya tolong nani-nani Kalau naide kudasai artinya tolong jangan nani-nani-nani Kayak gitu Simpel kan? Manda contohin ya Contoh yang pertama adalah Ini adalah jamur beracun Jadi tolong jangan dimakan Contoh yang kedua Apapun yang kamu lihat disini Tolong jangan katakan ke siapapun Kita langsung masuk ke pola kalimat yang berikutnya Ya berikutnya kita akan belajar pola kalimat Temorai maska Ya kalau yang ini jauh lebih sopan ya teman-teman Jadi pola ini tuh digunakan untuk meminta tolong Kepada orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita Tepatnya gitu Jadi bener-bener kita tuh minta tolong Supaya dia tuh melakukan sesuatu yang memang buat kita Te morai maska Rumusnya gimana sih kak? Rumusnya kayak gini simpel banget Yaitu kata kerja bentuk te ditambah morai maska Kayak gitu Kita contohin ya Contoh yang pertama Karena sudah waktunya buka toko Tolong bukakan pintunya ya Kayak gitu Suara TV-nya bisa tolong kecilkan sedikit Padua pola ini juga suka pake bentuk negatif loh Jadi Nah itu artinya apakah jadi berbeda? Apakah temorai maska ini artinya jadi Tolong jangan lakukan Nani-nani-nani Jawabannya adalah tidak Temorai maska dengan temorai maska Artinya atau maknanya tetap sama Yaitu Tolong lakukan Nani-nani-nani Jadi tetap maknanya adalah positif ya guys Tidak jadi negatif Terus bedanya disebelah mana kak? Bedanya adalah Temorai maska ini Lebih sopan daripada temorai maska Jadi kalian bisa lihat nih dengan lawan bicara kalian Kalau sekiranya kalian rasa Wah ini kayaknya harus pake bahasa yang sopan banget deh Kalian bisa langsung ubah temorai maskanya menjadi temorai maska Contohnya seperti ini Bisa tolong buat logo perusahaan dengan desain yang baru Kayak gitu Sama aja kan temen-temen Nah kalau te kure maska itu apa? Bukannya maknanya sama aja ya Oke kita coba jelasin sedikit ya Te kure maska dengan te morai maska mungkin kesannya sama Mungkin artinya atau maknanya mungkin sama Tapi tidak sih temen-temen Sebenernya tuh nggak sama ya Serupa tapi tak sama Gitu bedanya dimana? Nah kalau te morai maska ini adalah Kita ucapkan ketika kita memang meminta pertolongan dari orang yang bersangkutan Kita akan bilang te morai maska atau te morai masengka Kayak gitu ya Nah sedangkan te kure maska ini adalah Kita tuh sebenernya memang nerima bantuan dari orang yang bersangkutan Tanpa kita minta tolong gitu loh temen-temen Jadi kalau kure mas itu sesuatu yang kita dapetin Karena inisiatif dari orangnya Makanya sebenernya kurang cocok Kalau misalkan temen-temen menggunakan te kure maska Untuk meminta pertolongan Karena hal yang memang udah seharusnya kita terima gitu ya Itu tuh udah nggak harus diminta lagi Bener nggak sih temen-temen? Jadi bedanya disitu Kalau misalkan temen-temen memang pengen meminta pertolongan Memang pengen minta bantuan dari orang lain Kalian pakenya antara yang tadi udah aku jelaskan aja ya Jadi selain te kure maska Berikutnya kita akan belajar pola kalimat Nah kalau yang ini adalah bentuk atau versi negatifnya dari te morai maska Berarti fungsinya juga kebalikannya dari te morai maska Berarti kalau yang ini tolong jangan Bisa tolong jangan Nani-nani-nani seperti itu Pola kalimatnya juga super simple banget ya temen-temen Jadi kata kerja bentuk A Ditambah Naide morai maska Kita langsung contohin aja Contoh kalimat yang pertama Bisa tolong jangan biarkan kamar berantakan begitu aja Ya contoh yang kedua Bisa tolong jangan kasih tau Atau jangan share informasi pribadi ke orang lain Kayak gitu contohnya Gampang kan? Oke kita ke pola berikutnya Pola yang berikutnya itu bunyinya Te itadake masengka Wah kayak beribet banget ya Jadi ini sebenernya buat apa sih? Sama kok buat minta tolong juga Tapi kalau yang ini adalah Kayak meminta tolong untuk orang Yang kita bisa bilang mungkin lebih tinggi dari kita Derajatnya dan kita hormati banget Jadi si te itadake masengka ini tuh Bener-bener bentuk yang Hormat dan sopan banget Ketika kita minta tolong sama orang tersebut Ngomongin te itadake masengka Sebenernya berasal dari bentuk apa sih? Kok kayaknya udah mengalami konjugasi berkali-kali gitu ya Jadi ini sebenernya berasal dari kata moraimas Yang udah kita pelajari sebelumnya ya guys Moraimas Moraimas ini bentuk songkeigonya Atau bentuk hormatnya adalah itadakimasu Yang artinya sama-sama menerima Moraimas Itadakimasu Artinya sama-sama menerima ya teman-teman Kemudian Kemudian nih itadakimasu ini Kita konjugasi Kita berubah Kita ubah ya Ke bentuk E Jadinya itadake mas Kayak gitu Tapi kan kalo misalkan kita mau minta tolong nih Sama orang yang bener-bener lebih Lebih senior dari kita Pasti kita kayak gak akan Tolong ya Gak akan langsung begitu kan Kita pasti depannya pakai Bisakah anda Nani-nani-nani-nani gitu Nah itu makanya kita ubah Si itadakimasu ini menjadi Itadakemasenka Gitu teman-teman Jadi emang bener-bener mengalami banyak perubahan ya Si kata kerja ini tuh So kita langsung aja ke pola kalimatnya Pola kalimatnya adalah Bentuk T Ditambah Itadakemasenka Gitu Kita langsung aja ke contoh kalimatnya File ga hirakanai no de File wo sai soshi shite itadakemasenka Karena filenya tidak bisa terbuka Bisakah anda mengerimkan ulang filenya Wah sopan banget ya Kita langsung masuk ke contoh yang kedua So kini tayo ga Hitsiyo na anken na no de Ima wa kono anken o Yusen ni shite itadakemasenka Karena ini adalah kasus yang penting Bisakah anda memprioritaskan kasus ini sekarang Begitu Contoh yang ketiga Kono desain no iro wo Mou skoshi akarui kanji ni shite itadakemasenka Bisakah anda membuat warna desain ini sedikit menjadi lebih cerah Gitu temen-temen Itu sopan banget ya Oke kita lanjut lagi ke pola berikutnya Yang ini adalah bentuk kebalikannya dari Te itadakemasenka Yaitu Naide itadakemasenka Ya temen-temen udah bisa kebayang lah ya Artinya apa Artinya adalah Bisakah tolong jangan Nani 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 Jadi ini agak-agak beribet tapi ya Sebenernya maknanya adalah jangan Kayak gitu Tapi kita sebutkan dalam bentuk yang paling sopannya Oke pola kalimatnya seperti apakah Pola kalimatnya juga simpel banget Yaitu Kata kerja bentuk A Ditambah Naide itadakemasenka Kayak gitu aja temen-temen Kita langsung masuk ke contoh kalimat yang pertama Akikanwa Nama gomi no gomi bako Iranaide itadakemasenka Bisakah tolong jangan masukkan sampah kaleng Kedalam tempat sampah makanan Kayak gitu Jadi sebenernya kan bentuk larangan tapi agak-agak Gimana gitu ya Oke contoh berikutnya Tenaide wa shashi wo toranai de itadakemasenka Ya yang artinya Bisa tolong jangan mengambil foto di dalam toko Nah mudah kan temen-temen Sekarang kita tiba di pola kalimat yang terakhir temen-temen Ini bunyinya kayak gini Temoratemu ii desuka Oke yang ini tuh sebenernya Artinya apa sih Artinya sama-sama aja ya temen-temen Cuman yang ini kayak ada permintaan Bukan permintaan Kayak ada pertanyaannya dulu di depannya Kayak bolehkah Atau bisakah saya meminta tolong Nani-nani-nani Kayak gitu temen-temen Jadi ini jauh lebih sopan lagi Karena ada kesan bertanyaannya terlebih dahulu Oke kalau misalnya kita lihat Temoratemu ii desuka Ini sebenernya juga berasal dari kata temoraimas yang pertama ya Sama bentuknya temoraimas Hanya saja moraimasnya juga kita ubah nih ke bentuk T Ke kata kerja bentuk T Kayak gitu Makanya menjadi temorat T Dan di belakangnya ditambah Mo ii desuka Yang artinya bolehkah atau bisakah Kayak gitu Nah kalau mau lebih sopan lagi bisa nggak? Bisa banget Moraimasnya kita ganti dengan itadakimasu Seperti tadi ya temen-temen So ada pola kalimatnya Jadi seperti ini Kata kerja bentuk T Ditambah Mo ratte mo ii desuka Atau Kata kerja bentuk T Ditambah Itadai te mo ii desuka Ya yang artinya pun Sama saja Hanya yang itadai te Pasti lebih sopan Kita langsung aja masuk ke contoh kalimat ya Michi ga wakaranai no de Join made Okutte mo ratte mo ii desuka Karena tidak tahu jalannya Bolehkah minta tolong antarkan sampai rumah sakit Contoh yang kedua Koko no video Atarashi video ni Sashi kaete mo ratte mo ii desuka Bisakah tolong ganti video yang disini Dengan video yang baru Dan temen-temen tahu gak Kita bahkan bisa menggunakan kata yoroshi Untuk mengganti kata i Gitu Untuk memberikan kesan lebih halus Dalam kalimatnya Contohnya seperti ini Raishu Kisha ni go laihou shite itadai te mo yoroshi desuka Minggu depan Bolehkah saya berkunjung ke perusahaan anda Contoh berikutnya Oiso ngashi tokoro taihen kioshiku desuka Ohayame ni okute itadai te mo yoroshi desuka Kami mohon maaf di tengah kesibukannya Tapi bisakah anda mengirimkannya sesegera mungkin Nah kalau ini biasanya tuh bahasa ini ya Bahasa di email kayak gitu temen-temen Atau gak bahasa untuk dari perusahaan atau dari toko Kepada pelanggan atau pembeli Biasanya seperti ini Nah gimana temen-temen Itu tadi beberapa pola kalimat Tentang meminta tolong Atau pertolongan dalam Bahasa Jepang Temen-temen mengerti? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Boleh banget Silahkan kalian tuliskan pertanyaannya Di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga temen-temen Untuk like dan share video ini Ke temen-temen yang lain Terutama yang lagi belajar bahasa Jepang saat ini Oke dan next juga kita masih akan Membahas banyak hal lagi seputar bahasa Jepang Dan info-info online-nya seputar Jepang pastinya Kalau begitu Manda pamit Arigatou Mata ne Sampai jumpa di video ini